Halo semua, apa kabar? Kali ini kita bakal main game Clash of Clash Nah, seperti biasa Di awal bulan Ada tantangan baru lagi Selain kita dapet Storage ya, walaupun Kalo gak pake battle pass, ternyata dikit banget Storage nya cuma 5 juta doang Cuma bisa upgrade 1 Resource doang, cuma oke lah ya Kita akan langsung aja lanjut ke tantangan Dan kayaknya ya Bulan Februari ini dia temanya Imlek Gitu loh, acara hari ini Selamat Imlek, terus juga tantangannya juga Tantangan Imlek Jadi, langsung aja Kayaknya harusnya sih kita dikasih naga ya Tantangan Imlek, masa Tau naga, gak ada truk, oh ada kan truk Naga biru kita Electro Dragon, oke Oke, gue suka CC kita Isinya naga Dan juga balon, oke Bisa free Free hit dimana ya ini ya Katapult ya Katapult Bagian kiri kah? Oke, kita review truk dulu ya Yang pertama kita punya Barbarian 3 Balon 4 Naga 9 Electro Dragon 1 Minion 2 Valkyrie 1 Ice Golem 1 Katapult Grand Castle 1 Barbarian King Queen Siapa namanya Jawara Royal Dan juga ada Grand Warden Oke, spellnya biasa Biasa ya Yang red sama munculin anak Hilang munculin anak Ya, semua spellnya biasa Dengan spell yang lain Adalah Red spell Free spell Penghilang Dan juga Bat Oke, batnya 7 Apakah mungkin ada combo Bat spell dan Spell penghilang Seperti yang ada di Gimana namanya Turnamen Turnamen Waduh, kepencet Nah, Firasat gue bilang Monolithnya di Bat spell ya Kita coba Kita coba ya Kita kasih bat spell di Tembok yang bolong itu Yang paling atas Kita kasih 4 Misalnya 1, 2, 3, 4 Nah Terus langsung di spell Penghilang Oh, bisa Tapi mungkin agak mundur dikit ya Spell pun hilangnya ya Jadi, biar Monolith yang atas Gak kena gitu More than enough 4 spell Bat Sama 2 spell Penghilang Buat Monolith Sisa bat spell Bisa buat Ehm Mau bilang Agro Inferno Inferno nya Multi Mau bilang Ini kah Buat apa namanya Air defense kah Menarik 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 Ih Statunya keren banget Cuy Wah Bisa dapet gratis gak ya Kalau ada event Bisa dapet Statu naga Begini sih Gue mau ya Oke Balik lagi Fokus Kita mulai dari Catapult ya Coba Catapult Bisa kah free hit Dari kanan Oh bisa Bisa Setelah hancur Itu harusnya Free hit Oh kan Catapult Dari kanan Misalkan gitu Atau mungkin Kita bisa bantu Sedikit sih Catapult nya Pakai Barbarian Mungkin Biar darahnya Nggak terlalu karat Catapult nya Harus dibantu sih Kalau enggak terlalu Dikit darahnya ya Jadi langsung Kecah begini Nggak begitu bagus Kurang nyolongnya Catapult nya harus dibantu Oke Pertama Catapult Oke mungkin Kita kasih Ini kali ya Apa namanya Barbar ya Kasih Barbar 3 Catapult 1 Membantu kah Ya Dia nyerang itu dulu lagi Oh Oh gara-gara muncul ya Oke Berarti Catapult dulu baru Barbar Coba ya Wah Nggak impact sih Barbar nya langsung Wafat sama Inferno Oke Apa dong ya Catapult dan Valkyrie Nah Di bagian sini Kasih Naga Satu aja Semoga bisa Nyampe ke Cannon yang besar Semoga Oke kita biarin Yang ini juga kali ya Ini juga kasih satu Naga Semoga bisa Nyampe ke Cannon yang besar juga Oke Nah Nyampe 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 Lumayan ya Untung ya Untung ya Harusnya untung sih Ini sih Oke dimin dulu Sabar sabar Oke saatnya Mungkin kita udah mulai Burst disini 4 1 2 3 4 Oke Mungkin langsung Raid saja Biar langsung Bunuh Apa namanya Bunuh Hero-hero yang lain Tidak lupa Elek disini Elek Ini mantep nih Ini mantep nih Burstnya cukup mantep ya Oh iya Jangan lupa Ini dulu 1 2 3 4 Sama Spell penhilang Oke 2 kali spell penhilang Kita ada rex spell 1 kita pake aja disini Biar cepet aja Sedikit Karena pada ke atas Kita taro golongnya juga Di atas Kita ikutin Masih punya naga Biarin dulu Naganya biarin dulu Oke warden Jangan lupa Mungkin agak tebein Alah Influisnya gak nyakil Lagi Oh archer queen gue disini Ternyata Oh alah Apa warden dulu aja kali ya Warden dulu ya tadi ya Warden di awal Archer queen Atau archer queen di awal Archer queen di awal Karena keluarin Apa namanya Healer ya Jadi kan healernya gak cuman Menurut archer queen Siapa tau bisa buat BK dan lain-lain juga Iya gak sih Kita ulang Kita ulang Oh rex spell itu Dari barbar Apa dari Warden rex spell ini Bukan warden darah Oke Rencana kedua Kita coba Pake elektro Untuk funneling Mungkin ya Jadi misalnya gue taruh Elektro disini Semoga bisa bolong Kalo ininya hancur Kita bisa burst Di bagian sini Di bagian sini Nah hancur kan Nah kita bisa ngeburst Pake semuanya Dengan yakin Dia bakal kebawah Jadi kita bakal muter Sistem permainan muter Oke Let's go Ini dan Valkyrie Elektro dragon disini Langsung kita burst aja Semua yang ada 1, 2, 3 Mungkin boleh kasih Satu free spell disini Biar agak sedikit Lebih terpem Ya hidupnya Oke langsung aja Keluarin Karena kita yakin Mereka akan muter Kita yakin mereka akan muter Oke naganya biarin aja dulu Santai santai 1, 2, 3 Warden boleh Warden Oke udah ada warden Yang keluar Siap Hancurin lock Lock dragon please Nah dragon lock Kita keluarin Ability nya Oke langsung multi Hancurin lock dragon Langsung multi Langsung Nah ini rame-rame Ini bisa gak Kita aman gak sih Meluar rame-rame gitu Sekali-kali Mati gak kita Gue baru ngeluar Cerpin dia dua Cok Kok aman Apa perlu di red Kayaknya belum deh Sini aja ya red Sini aja red Oke Biar mereka bermain Biar mereka bermain Kita ambil satu naga disini Dan balon nanti aja Biar mereka mereka bermain Kita ngurusin ini dulu Gut fell 1, 2, 3, 4 Oke lebih dikit Gapapa Salah Harusnya bukan Menghilang 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 Satu spell menghilang Dua spell menghilang I hope this good Enak bro Aduh freeze Ini Kok warin Apa Tower TH otoma Oke masih ada Bat 1 Masih ada bat 1 Apakah cukup kuat kita Lu kuat please 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 Nah Kayaknya cukup kuat ya Kita tinggal Kasih bat lagi Satu sini Kuarin sisanya bro Oh gitu Kunci nya di elektro dragon Nice banget Sumpah ini Keren sih Soalnya gue kayak merasa Sebenernya Krup kita tuh cukup banyak ya Naga dikasih sembilan Tuh OP sih Nice Nice Gua semang sih Oke Keren Keren Test tanah Aga kita bro Oke Intinya gitu ya Tinggal positioning Kapan kita pake Ability queen Ability king Ability Grand warden Rex spell Dan juga Untuk Funneling Dari elektro dragon Oke Sekarang gue bakal Ulang lagi Dengan teori yang sama ya Aga disitu satu Jangan lupa disini juga satu Kita ingat ya Setelah itu mungkin Kita bisa kasih Satu free spell disini Biar gak terlalu panas Langsung aja Keluarin ini Nah aman-aman Naga mungkin boleh Satu lagi lah ya Biar agak lebih cepat Nah disini kita harus ingat Harus optimal Buat pake skill Dari grand wardennya Pertama Tunggu hancur dulu Siapa mati co Jawara Apakah boleh jawara Oh no No Ah salah Barbarian king ke atas Salah Oke seharusnya Barbarian king gak ke atas Mungkin kita kurang Taruh atas trupnya Jadi biar dia geraknya ke bawah ya Oke kita ulang Masih ada 40 detik Terusnya takut Masih ada sisa 3 bed Kita bisa ke arah Ini aja ya Ke arah apa namanya Tesla Tesla Oke cakep semua mati Ke Tesla aja Full Tesla Archer Queen Archer Queen Let's go Archer Queen Archer Queen Please You can do it Archer Queen 3 detik Archer Queen 2 detik 1 detik Oke harus ada yang direvisi Oke mungkin menurut gue penempatan Naga yang dibawah sini Kayaknya kurang efektif Maksudnya kurang efektif Adalah Mungkin seharusnya Naganya itu ditaruh Sebelum Archer Queen Nengok Jadi mungkin begini Kayak gini kan Langsung taruh 2 disini 2 disini Harusnya 2 naga Atau 4 naga Lawan 2 Archer Queen Kita menang sih Nah kayak gini harusnya Kayaknya ya Jadi Archer Queen itu Sangat berufli hit Ke bagian trup kita Yang ada di Area sini Coba ya Kita ulang ya Atau mungkin 3 naga aja Cukup Jadi kita gak usah Pake naga Buat Bantuin Trup utama Yang ada disini Jadi naganya Kita pake itu 5 aja dulu ya 5 dulu naga 1 Itu ada disini 1 ada disini Dan 3 lainnya Itu ada di bagian sini Ini 3 Kita akan taruh seperti itu Si sampat naganya kita simpan Jaga-jaga Kalau misalnya semuanya rata Sampai atas Tapi TH nya gak kesentu nih Nah TH nya kalau gak kesentu Kita bisa kasih naga dari bawah Buat ngerang ke arah TH Dengan bantuan free spell Jadi free spell khusus TH Free spell 3 Iya lah Khusus lah ya Kalau gitu mungkin Bat nya kita borosin aja deh Bat nya mungkin semuanya aja ya Bat nya semuanya aja Mungkin bat nya semuanya aja sih Coba kita liat Kalau bat semua Impact nya sebeda apa sih Sama bat yang kita simpan Mantep sih Oke bat nya semua Bat nya semua Kelangan kali ini Gue bakal coba Ngejelasin Strateginya Dari awal sampe akhir Fase pertama Seperti biasa kita tetep Pake katapult dan juga Valkyrie di sebelah kanan Lalu sambil kita Putusin Pake electro dragon Di depan Cannon yang ada disini Setelah itu Kita akan Burst Pake hero Tanpa naga ya Hero aja Hero dan mungkin Pake golem Ice golem Hero dan ice golem Di bagian atas sini Nah Naganya kita pake 5 saja Yaitu Satu disini Satunya Disini Tiga nya lagi Kita menunggu Saat Troop hero kita Sudah di area Archer Kita baru Pake naganya Buat ngeburst Dua Archer queen ini Tungguin aja Agak dempet Kayak gini Baru kita pake Tiga naga Satu Dua Tiga Harusnya Archer queen nya Dua-duanya mati Dengan begitu Hero kita akan Lebih free hit Dan gak di hit Oleh Archer queen Let's go Oke kita mulai Tahap pertama Kita pake Katapult dan Valkyrie Langsung kita putusin Electro Dragon Di depan cannon Yang sebelah kiri Setelah serangan pertama Kita bisa langsung Keluarin Yang namanya Semua pasukan kita ya Satu Dua Tiga Empat Oke mantap 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 Oh iya Jangan lupa Yang namanya Golem ya Kita putusin dulu Kita putusin Disini Cakep Next spell Buat troop Sebelah kiri Eh sebelah kanan nanti Oke Trigger ini Jawara royal Jangan sampe mati Let's go Udah Udah deket Archer Kita pake ability king Let's go Queen Queen Please Queen Jangan kenapa-napa Oke sambil Oh iya Naga Naga Tiga Satu Dua Tiga Jangan lupa Jangan lupa Hampir gue lupa Oke Lindungin Pake ability Grandwarden Oke Cakep banget Cakep banget Cakep banget Oke sabar 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 Ability queen Kita bakal trigger Dalam Tiga Dua Satu Trigger Nah kita tunggu Sampai ke pop up ya Pasukan sebelah kanan Ke pop up Kita tunggu sebentar aja Sampai pasukan Sebelah kanan Ke pop up Oke Sabut pake dua naga Dan juga Rex spell Sabut pake dua naga Dan juga Rex spell Seharusnya ini Udah mantep sih Kita tungguin aja Kita tungguin aja Sabar 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 Oke Ini kita udah Bisa mulai masukin Naga disini Sama Empat balon Free spell Khusus Buat yang namanya TH ya Oke sambil kita Nunggu jalan Mungkin kita bisa Bad spell ya Kita bisa bad spell Nunggu jalan Kita hilangin aja Satu Dua Oke Free spell Mungkin agak kecepatan Gue penghilang yang keduanya Karena panik harus ganti Free spell ya Buat balonnya Biar gak Aduh gak kena lagi TH nya Pocak Kenny Kenapa Kenny Kok gitu mainnya Please hancur Nice Hancur Oke Langsung Langsung Keluarin yang sisanya Di atas Apakah bisa Apakah cukup Apakah bisa Apakah cukup Bad spell Let's go Waduh Minionnya banyak banget Eh apa Skeleton banyak banget Oke That's right ya Gitu caranya ya Kita simpen Dua naga Dan empat balonnya adalah Untuk kita taruh disini Agar dia langsung Mengarah kepada TH Kita punya Freeze Kita punya Ya freeze Tiga ya Harusnya cukup Buat dua naga Dan empat balon Mengarah ke TH Kalau bisa sih Keluarin balonnya dulu Seinget gue Balon itu Serangannya lebih lambat Dibanding Apa OTWnya lebih lambat Daripada naga Jadi pas nyampe nya itu bareng TH mulai nyerang Kita mulai freeze TH nya Oke Itu dia Akhirnya Kita bisa Kelarin Tiga bintang Tantangan Imlek Tantangan Imlek Dengan teori ya Bukan dengan Hoki Jadi Eh salah mencet Jadi Ya itu dia ya Gue gak ngerti deh Entah kenapa Serangan iseng-iseng yang pertama Itu sisa naganya Bejibun cuy Malah lebih Mantep Ya hitungannya ya Dibandingkan serangan yang kedua Yang pake teori Tapi Tapi seenggaknya Serangan yang kedua Lebih pasti Jadi Itu dia Kita udah kelarin Tantangan Imlek Thank you so much Buat temen-temen yang nonton Sampai jumpa di Gameplay Class of Clans Berikutnya And See you guys